Tips Adeda Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabat-sahabat sekalian Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan Dalam acara Tips Adeda Tentunya bersama Adeda Wahid ya Siapa? Kemarin Rija Tadi yang mau saya iya Bisa aneh bisa ganti-ganti nama terus Ya sahabat sekalian hari ini kita sudah Bersama Adeda tentunya kita akan bincang-bincang seputar Tips-tips bagaimana agar kita bisa lebih produktif Dan tips agar kita juga dalam menjalani kehidupan bisa lebih baik lagi Tentunya bersama Adeda Nah sahabat sekalian hari ini insya Allah kita akan membahas terkait tentang Berserakan kebaikan Biasanya kalau di jalan-jalan kan banyak berserakan sampah gitu ya Berserakan tanah hari ini berserakan kebaikan berarti Kebaikan itu ada dimana-mana gitu ya Ya iyalah makanya judulnya itu juga Nah sahabat sekalian tidak banyak omong lagi lah Nggak silahkan ngomong dulu Itu masalah juga-jubut saya Siap Saya biarkan beri kesempatan buat mikir dulu apa Oh iya siapa Nah Alhamdulillahnya nih hari ini Sahabat sekalian Adeda memilih tempat yang cukup nyaman ya Ini kita Bukan cukup nyaman Oh nyaman Sangat nyaman Masya Allah Sangat nyaman Di bawahnya rumput-rumput hijau ya Angin Angin sepoi-sepoi Alhamdulillah agak grifis Insya Allah dari perbincangan kali ini akan lebih fresh Mungkin A ya Ya Insya Allah Nah mungkin sahabat sekalian juga sudah tidak sabar Kira-kira bagaimana sih tips agar hidup kita bisa berserakan dengan kebaikan Langsung aja kita akan dengar sharing kita bersama Adeda Silahkan A Terima kasih Waker Apa itu Pak? Wahid Keren Alhamdulillah Kan ada backer ini Waker Siap Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman kembali bersama saya Dalam acara seperti yang tertera di bawah Kalau ada ya Alhamdulillah Kita melanjutkan Kalau kemarin berkaitan dengan sabar Nanti dilanjutkan lagi Sekarang yang begitu mendesak materinya adalah Berserakan kebaikan Dimanapun kita berada Ya Fasta bihullah kherot Berlomba dalam kebaikan Bukan berlomba dalam kecerdasan Bukan berlomba dalam harta Tapi berlomba dalam kebaikan Karena kebaikan ini yang menjadikan Kebaikan itu Sebagaimana Dapat mengugurkan dosa Sebagaimana Air memadamkan api Dan bisa Jadi jalan pintu ke surga Kebaikan yang banyak Akan timbangan kebaikan di akhirat Dimizan jadi kuat Kenapa masuk neraka? Karena keburukannya masih banyak Tapi kalau banyak kebaikannya Insya Allah jalan pintas Masuk surga Gimana nih Kang Wahid Kalau kita lihat sehari-hari Mulai dari bangun tidur Padahal setiap orang ingin masuk surga Setiap orang ingin dapat pahala kebaikan Padahal janji Allah Allah akan nolong seseorang Selama dia menolong orang lain Dan kebaikan Para prinsipnya adalah Menolong orang lain Menolong orang lain Nah gitu Kang Wahid Sebagai prolog nih Silahkan nanya lagi Nah berhubung ini adalah Tips Adeda Nah tadi kan sudah dijelaskan oleh Adeda Gambaran ketika orang itu Melakukan kebaikan Iya Tadi yang saya ingat Itu A Kebaikannya itu ibarat air Yang memadamkan api Berarti dosa-dosa Yang pernah dilakukan oleh saya Itu bisa hilang A Hilang dengan kebaikan Hilang dengan kebaikan Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah Salah Allah oleh wasana Nah sekarang Kang Wahid Gue balik sekali-kali tuker ah Sayang jadi Kacau nih Kacau nih Presenternya iya Kang Wahid Kebaikan apa pada saat bangun tidur? Kebaikan saat bangun tidur Membaca doa bangun tidur ah? Ya itu buat sendiri Kira-kira yang buat orang lain apa? Buat orang lain Membangunkan kawan-kawan kita yang masih tidur? Bener Tapi syaratnya kita harus bangun dulu Oh iya Jangan orang yang dibangunin Kita yang tidur Kita yang dibangunin orang Dan kita tidur lagi Di antaranya Siapa yang beresin tempat tidur? Kalau saya sendiri beresin tempat tidur Cukup dengan hitungan 1 menit 1 menit? 1 menit kan tempat tidur kotak Nah ujung-ujungnya ini dikasih peniti Jadi tinggal sekali tarik Udah beres Oh gitu ya betul-betul ya Insya Allah Mau beli penitinya? Bisa Maaf ya gini-gini Masa jualan peniti? Toko serba ada Semua ada Bantal ditepuk-tepuk Kemudian lasik Dicermin di lab Itu kebaikan semua Karena ada unsur meringankan orang lain Ke toilet Gimana Kang Wahid? Apa aja kebaikan waktu masuk toilet? Ini kan masuk toilet adalah Baca doa Masuk toilet Itu buat sendiri Kebaikan buat orang Buat orang lain kita Menyiram bekas Ya iya dong Masa gak disyiram bekasnya sendiri? Suka ada di toilet umum Lu lagi Lu lagi Nama lagi Nama lagi Siram Di seka Hemat Hemat Di toiletnya Hemat air Kemudian jangan berlama-lama Di toiletnya Kemudian bagusnya disikat Kalau ada yang jatuh Jangan di jemin Dibersihkan Pokoknya Kalau naik pesawat Seka kembali Untuk penumpang Pengguna berikutnya Itu kan jadi kebaikan Di tempat makan Kang Wahid Apa aja Kira-kira kebaikan Baikan tempat makan Mesenin buat teman kali ya Wah insya Allah Itu terlomba baik Tapi dibayarin gak Atau pesan Bayarnya masing-masing Oh gitu Memang Tergantung kondisi Keuangan juga ya Ngajak Tapi bayar masing-masing Keren juga ya Tembarin saya juga Ayo makan di rumah saya Ayo ada Ayo Bawa makan masing-masing Kalau makan tempat Apa ya Ada nih Pertama Rapikan Kalau sudah makan Ditumpuk Dirapikan Disekat Kalau ada yang tumpah Jangan di jemin Si kursi Habis makan Dimasukin lagi Kedalam Ke bawah mejanya Kemudian Kebaikan juga Puji Makanan yang enaknya Kang Wahid Dipuji Dipuji Alhamdulillah enak Kalau saya sendiri Mencoba Kalau ada waktu Sampai ke dapurnya Nanya Kang Ini terus Enak sekali Jarang sekali Orang dapur Dapat pengharga Padahal kita udah dapat Nikmat banyak Masya Allah Itu kebaikannya juga Masya Allah Sederhana sekali Sebetulnya Sebetulnya Tinggal ngomong Ngomong Enak Itu luar biasa Waker tadi kan Seneng banget Disubut Waker Wahid keren Enak Alhamdulillah Amin Dia bakal kepikiran Keren Alhamdulillah Saya bilang keren Wow You're amazing Waktunya Kerena itu Wahid ada disini Siapa Keren bersama Adeda Ya maksudnya Belum tentu Keren Kalau belum Adeda Mungkin enggak Masya Allah Apalagi Di jalan nih Kang Wahid Apa aja Kebaikan di jalan Kebaikan di jalan Misalkan ada Batu Atau duri Ini kan lagi Naik moto Oh naik moto Masa mau turun dulu Atau duri Keren lagi jalan gitu Ya boleh lah Jalan kaki lah Boleh Apa aja Pertama ada batu Tapi tergantung Batunya juga Kalau batu gede banget Gak ada kerja Minan-minan Ternyata batu orang Lagi-lagi ngebangun Kita pindahin Ini saya Orang Hei Ini gue lagi Ngebangun Dipindahin Nah dilihat dulu Ini tem Batu yang Ngalagin Atau batu Emang sengaja disitu Emang sengaja disitu Dipindahin Apalagi Apalagi Memindahkan duri Duri Kalau itu umum banget Pada saat ada orang yang minta tolong Dimana Mas Dimana masih darutin sebelah sana Mas Wahid Sekarang jam berapa Ketawa itu Maaf ya seorang baru disini Kalau jam sih dijawab aja Walaupun orang baru kan Nggak ada urusannya Soalnya kan Suka ada gitu Yang suriga Jangan-jangan saya mau dihipnotis nih Nanya-nanya Pernanya jam nih Wow Masa Nenek-nenek nanya Mau ngehipnotis Wahid Kemudian Kalau ada yang mundur Kita ada waktu Terus-terus kang Terus-terus Itu tem Ngebantu banget Kasian Ada yang mundur Ada yang mau keluar Di pertigaan Mada ini Kalau ini kan Peluang banget Kiri-kanan Nggak kelihatan Terutama yang ke kanan Kita Ini aja paling semenit Nggak semenit sih Berapa detik Kang terus kang Ayo Masya Allah Itu kebaikan Masya Allah Kebaikan Ya Kebaikan Kalau dibonceng Kalau belong ke kanan Ke kanan Ikut yang diboncengnya Ikut ke Kanan Kanan Jangan berlawanan arus Dia supir ke kanan Tukang gojek Wahid ke kiri Peti motor ke tengah Niatnya Biar seimbang Saya kiri aja deh Ternyata salah Adanya mau ke rumah Jadi ke warung Bener-bener Salah lagi Nah di jalan banyak Kemudian Kalau kita jadi Perumpang nih Wahid jadi seti Supirnya Drivernya Saya disampingnya Karena Wahid mau ceramah Saya jadi Masa saya yang nyumpir Yang ceramah saya Kan mandiri Kok gitu Iya Saya jadi turgain Wahid siap Mau belok nih Mau belok ke kanan Yang duduk di sebelah kiri Jangan diem aja Langsung aktif Kosong-kosong Sebeli kiri Kosong Ayo Belok kanan Itu kebaikan Walaupun sangat sederhana Sederhana ya Sedekah dulu Sedekah lebih utama Sedekah ke masjidnya Kemudian Pilih Kemudian Nyapa 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 petugas masjid Gimana kabarnya Ada yang Sapu yang jatuh Dibetulikan Dibedirikan Ada sampah dipungut Ada kenceng yang miring Diluruskan Nah BRTT Masjid manapun Jangan mesti Didarutoin aja Karena masjid Sama-sama Ibadah kepada Allah Kemudian Kalau sudah beres Pulang Ucapkan terima kasih Jarang yang Ucapkan terima kasih Petugas masjid Padahal itu Mereka kan Yang luar biasa Siang malam Kerjanya Dimana lagi Kalau tempat olahraga Gimana kebaikannya Tempat olahraga Jangan nipu Kalau lagi Dengan lawan Kan Saya juga Kalau main tenis Suka kesel Kenapa Suka ditipuin lawan Kanan Bola bila ke kiri Jadi saya Capih hati Sakit hati Jadi itu harus dihindari Harusnya Harus jujur Si pemain lawan Kalau ke kanan Kanan Jangan menyusahkan Lawan Tips Yang sekolah Olahraga Olahraga Nah gitu Pokoknya kebaikannya Manapun Alhamdulillah Dimana lagi Di warung Di SMM Kalau saya sendiri Unten teman-teman Ngambil Barang itu Jangan yang di depan Kan ada Ada tumpukan Barang gini Misalnya ada Ngambil Minuman Ngambil yang belakangnya Biar petugas SMM Gak mesti beresin lagi Masya Allah Pokoknya Sambil lewat Ada yang jatuh Tempelin Kan ini milik kita Ini Usaha barangan kita Gitu teman-teman Masya Allah Sudah cukup lah Ya Siap Bisa menyimpulin gak Saya coba Bismillah Kalau mau menyimpulkan Bawa tali Jadi bisa Tolong tali Masya Allah Itu Sahabat-sahabat sekalian Beberapa Tips dari Adeda Bukan tips mungkin ya Lebih ke Memberitahu kepada kita semua Bahwasannya Amalan baik itu Sangat dekat dengan kita ya Dekat banget Bahkan tadi saya juga Barungan Oh berarti Amal-amalan sederhana Itu merupakan kebaikan Contohnya tadi Kata Adeda Di masjid Ada sapu jatuh Itu kalau kita lihat jatuh Kediriin Kediriin Kalau jatuh terus Jatuh terus Pegang aja terus Jadi kita gak sholat-sholat Oh bener juga Pinter ya Cerdas ya Bener ya Nanti gak sholat-sholat Karena sibuk Kediriin Kemudian Kayak celengan tadi Miring Mungkin miring doang Sebenarnya Gak masalah Mungkin ayah Tapi itu bisa jadi kebaikan Kalau misalnya kita benerin Masalah Cerdas Luar biasa Berarti dengerin saya tadi Matanya gak bukan Mana-mana ya Liatin Peci dijual Nah itu Jadi sahabat sekalian Sebenarnya Hal-hal baik Atau Amalan-amalan yang baik Itu bener-bener Berserakan Betul kata Adeda tadi Contohnya Dimanapun Tadi Di Mini market Di tempat Makan Di masjid Di warung Dimanapun Ternyata banyak Amal-amal yang bisa Memberatkan timbangan Ternyata ya Iya Memberatkan timbangan Kebaikan Pastabikul khairat Berlomba dalam kebaikan Timbangan berat Kebaikannya Maka insya Allah Selamat Dunia akhirat Insya Allah Nah itu mungkin Sahabat sekalian Terkait dengan Berserakannya Amalan kebaikan Di sekitar kita Tentunya teman-teman Sekalian akan sangat Tertarik Dekat pembahasan selanjutnya Bagaimana mungkin Ayah nanti Teman-teman bisa Pekal dengan Hal-hal kecil tadi Kadang saya Gang-gangnya Ternyata ini bisa Jadi amal Berarti tipnya Eposidio berikutnya Oke siap Tapi gak janji Pakai insya Allah Ini ya Tergantung mood kita Nah itu Sahabat sekalian Terima kasih Kepada ada yang Sudah sharing Bareng-bareng Dengan kita Terkait dengan Berserakannya Amalan yang baik Terima kasih juga Buat teman-teman sekalian Sudah menonton video ini Yang suka dengan video ini Tekan tombol like Yang belum berlangganan Tekan tombol subscribe Saya Wan Ihwan Untuk diri Bersama Adeda Terima kasih ya Sekali lagi Alhamdulillah Saya juga terima kasih Terima kasih Waker Nanti GR saya Aduh Terima kasih Teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.